Pemirsa aset jalan di desa Mulyo Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dijual ke perusahaan swasta senilai 1,6 miliar rupiah. Penjualan ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Menanggapi jual-beli aset berupa fasilitas umum jalan desa, Ombudsman perwakilan Sumatera Utara turun ke lokasi untuk mencari data dan informasi kepada warga. Di lokasi, Ombudsman bersama warga melakukan pengukuran lebar jalan yang lebih kurang ada 4 meter dengan panjang lebih kurang 300 meter. Menurut Ombudsman, jika penjualan ini tidak sesuai dengan aturan, pihaknya akan memanggil pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan PT Lateksindo Toba Perkasa yang melakukan jual-beli fasilitas umum tersebut. Sebelumnya warga protes dengan adanya penutupan jalan yang dilakukan oleh PT Lateksindo Toba Perkasa yang mengklaim jalan tersebut sudah mereka beli dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Padahal jalan persatuan satu ini sudah digunakan warga sejak puluhan tahun sebagai salah satu akses menuju keluar dari desa Mulyorijo. Nah, digabarkan ada sarana-sarana pelayar publik berupa jalan yang dicual yang merasakan publik, sehingga kita coba lihat. Nah, kami datang kemari sebetulnya untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih detail ya tentang kasus ini. Maka tadi kita coba lihat, kita pinjau semua ke beberapa sudut dan kemudian kita diskusi dengan warga. Nah, kami juga sudah meminta beberapa dukungan untuk membantu.